Pendekar naga dan harimau jilid 37. Paman terlalu berpasangka. Itu tidak baik bagi persatuan kita. Paduka, khusus untuk perwira yang bernama Tonglem HOU itu, hamba punya bukti-bukti yang memberatkan dia. Waktu itu, selera berburu dari kaisar Hong Hai agaknya sudah lenyap karena mau tidak mau omongan Pak Kiong An itu banyak yang masuk ke hatinya. Lagi pula ia merasa binatang buruan yang diperolehnya sudah cukup banyak untuk hari itu, maka diperintahkannya seluruh rombongannya untuk kembali ke pesanggerahan yang didirikan di tepi hutan itu. Pesanggerahan yang sederhana namun mendapatkan pengawalan amat kuat dari berpuluh-puluh orang jagoan gicaan siwi yang semuanya menyamar sebagai pemburu. Di dalam kemah itu pun kaisar melanjutkan pembicaraannya dengan Pak Kiong An dengan berdua saja. Ia tidak ingin ada orang ketiga mendengarkan percakapan tentang masalah yang sangat peka itu, masalah kecurigaan antara suku Hong bisa membuat negeri yang luas itu berantakan kehilangan ikatan dalam sehari saja. Bukti-bukti yang memberatkan tong lem hau tanya kaisar itu mulai tertarik kepada ucapan Pak Kiong An yang terakhir itu. Kaisar bukan seorang yang bodoh dan berpendirian lemah, tapi ia masih terlalu muda, dan darahnya yang mudah panas itu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Pak Kiong An dalam menyingkirkan saingan-saingannya, termasuk keponakannya sendiri, bahkan langkah terakhir Pak Kiong An kelak adalah menyingkirkan sendiri kaisar itu. Benar, Paduka, sejak kedatankan tong lem hau dari daerah Hunlem sana, hamba sudah merasa curiga karena sikapnya yang agak berlebih-lebihan dalam menunjukkan kesetiaannya kepada pemerintah kita. Paduka jangan lupa bahwa Hunlem adalah sebuah wilayah di mana sisa-sisa dinasti Beng masih punya pengaruh kuat, di sana masih ada litengko yang belum berhasil kita tangkap dan masih saja bergerilia dengan anak buahnya, meskipun di kota Kun Beng kita telah menempatkan Song Jin Ho dengan pasukannya yang kuat. Tetapi pasukan Song Jin Ho hanya menguasai kota-kota saja, sedang daerah-daerah luar kota pengaruh pemberontak masih terasa lebih kuat. Nah, penglem hau ini datang dari daerah pedesaan itu, bukan mustahil dia adalah pengikut dinasti Beng yang menyusup ketubuh ketentaraan kita dengan tugas tertentu. Yang kau katakan bukti-bukti itu hanya begitu saja, Paman? Tidak, Paduka. Berdasarkan kecurigaan hamba itu, lalu hamba secara diam-diam memasang beberapa metu-metu untuk mengamati gerak-geriknya terus-menerus. Dan, dari laporan para metu-metu hamba itu tersusunlah laporan yang mengejutkan. Meskipun Kaisar Hong Hai berusaha menyaring semua laporan dan tidak mempercayainya begitu saja, namun melihat Kare Pak Kiong An bercerita itu maka hatinya semakin lama semakin tei-tarik juga, meskipun tidak diutarakan dengan kata-kata. Sementara Pak Kiong An melihat itu sambil sekali-kali melirik untuk melihat bagaimana wajah Kaisar. Paduka, hasil penelitianku menyebutkan bahwa Tong Lam Hao adalah putera Tong Wixiang, pemimpin HWL Yongpang, Serikat Naga Api, yang berdiri zaman kerajaan Beng dulu, dan bukan rahasia lagi bahwa Tong Wixiang dengan HWL Yongpangnya yang kuat itu adalah seorang yang berambisi menduduki singgah sana ke Kaisaran yang besar ini. Dulu ia memberontak melawan dinasti Beng dengan membonceng Li Cu Seng. Sekarang, hati orang siapa tahu. Untuk memancing, agar Pak Kiong An mengucapkan lebih banyak keterangan, maka Kaisar yang muda tapi cerdik itu masih menunjukkan sikap pura-pura tidak percaya, Paman jangan mengada-ada. Menurut laporan, dalam pertempuran menumpas pangeran Culengong, Tong Lam Hao justru sangat gigih membela panji-panji kerajaan kita sampai nyaris tak menghiraukan nyawanya sendiri. Tidak patut orang seperti itu malahan kita curigai. Paduka benar, tapi kegigihan Tong Lam Hao itu lebih tepat kalau disebabkan oleh kebenciannya kepada Culengong karena ia adalah keturunan dinasti Beng. Ini hanya sekedar dendam lama antara dinasti Beng dan HWL Yong Pang, tapi kita akan membuat kelengahan kalau mengira bahwa ia benar-benar setia kepada kita. Setelah pertempuran melawan Culengong itu, seluruh pasukan kita ditarik pulang ke Pak Hia dan ternyata Tong Lam Hao menghilang, artinya ia tidak ikut pulang. Metsi mataku agak sulit menemukan jejaknya, namun tak lama kemudian mereka berhasil menemukan kembali jejak perwira. Baru itu, dia ternyata sedang menuju ke Tiau Im Hang di pegunungan busan di wilayah Secuhan untuk diangkat menjadi ketua HWL Yong Pang menggantikan ayahnya Tong Wi Siang yang ambisius itu. Betapapun tenangnya wajah Kaisar, namun berubah juga oleh laporan yang cukup mengejutkan itu. Tanyanya, Paman, laporan itu cukup dapat dipercaya. Hamba bekerja sama dengan Toku Chong Koan dari pasukan Sandi, Paduka. Paduka tentu tahu sendiri bagaimana baiknya matumatul Toku Chong Koan itu. Kaisar menenggak anggur dari kantong kulit yang tergeletak di dekat tempat duduknya yang berlapis bulu tebal binatang itu, sementara Pak Ke Beng An berkata lagi, Paduka, selama dinasti Beng maka HWL Yong Pang melawan dinasti Beng, kemudian sekarang yang ada dinasti Jing kita, buat apa mereka mengumpulkan kekuatan kalau bukan untuk menggulingkan kita. Dan harus Paduka ingat bahwa orang-orang HWL Yong Pang itu, sepeninggal Tong Whis yang lalu menjadi pengikut Li Chuseng, dan Li Chuseng punya dendam darah dengan pihak kita karena kitalah yang mengusirnya dari Pak Hia. Tak terasa Kaisar Hong Hai mengangguk-anggukan kepalanya, laporan Pak Kiong An itu cukup masuk akalnya dan cocok dengan laporan dari matematanya sendiri, hanya saja, Pak Kiong An agaknya lebih berhasil menyusun laporan-laporan itu menjadi dugaan yang masuk akal. Perebutan kekuasaan di mana-mana dan di zaman apa saja memang sama saja, teman bisa jadi musuh dan musuh jadi teman, untuk mencapai kemenangan bagi golongannya sendiri maka cari kotor apapun bisa digunakan. Paduka tentu bisa membayangkan apa yang akan terjadi kepada pemerintah kita ini, kalau seorang putra gembong HWL Yongpang seperti Tong Lem HOU berhasil menyusup ketubuh kita dan kemudian menduduki jabatan penting? Jika disuruh menyerang sisa-sisa dinasti Beng, barangkali Tong Lem HOU masih mau sebab mereka itu musuhnya juga, tapi, icoba kalau disuruh menyerang HWL Yongpang yang adalah pengikut-pengikut ayahnya. Menurut Paman, Tong Lem HOU harus diuji kesetiaannya dengan cara itu tanya Kaisar. Benar, Paduka, tapi ujian kesetiaan itu pun hanya salah satu dari ujian-ujian yang akan kita lakukan terhadapnya terus-menerus, sampai kita yakin bahwa kesetiaannya kepada kita benar-benar tulus. Kata pepatah, sedia payung sebelum hujan. Nampaknya Paman sangat memperhatikan Tong Lem HOU seorang. Jantung Pak Kiong An berdebar lebih kencang karena khawatir niatnya yang sebenarnya tertebak oleh Kaisar Muda yang cerdik itu, namun dengan suara yang tetap terkendali ia menjawab, Demi kelanggangan dinasti Jing kita, hamba memang harus mengawasi orang-orang yang mencurigakan. Seandainya Tong Lem HOU itu bukan seorang anak HWL Yongpang Cu Tong Wisiang, aku tidak akan mengawasinya seketat ini andai kata ia suku hon saja. Tapi bukankah pengawasan hamba? Atas gerak-geriknya itu ternyata membuahkan hasil juga? Demikianlah, meskipun Kaisar Hong Hai bukan seorang yang bodoh, namun ucapan-ucapan Pak Kiong An itu mengena juga di hatinya sebab dirasakan cukup masuk akal. Apalagi suasana kerajaan pada waktu itu memang belum sepenuhnya terkuasai, sisa-sisa pengaruh dinasti Beng maupun pengikut-pengikut Li Chuseng masih juga terasa meskipun tidak sekuat beberapa tahun yang lalu. Dan terhadap mereka, Kaisar Hong Hai tidak bisa bersikap lunak seperti ayah handanya yang kini menjadi pendeta pertapa itu, melainkan ia menggunakan tangan besinya demi tegaknya pemerintahannya. Ia tidak akan membiarkan bibit bahaya yang sekecil apapun bersemi dalam kerajaannya yang luas itu. Ia sudah membaca banyak riwayat raja-raja yang lampau dan ia tahu bahwa ia harus lebih lembut dari mereka, sekaligus juga lebih keras dari mereka. Hari itu juga Kaisar memerintahkan membongkar pesanggerahan perburuannya dan masuk kembali ke kota reja Pak Hia, meskipun kepulangan itu lebih cepat beberapa hari dari yang direncanakan. Namun para pengawalnya tidak membantah lagi karena mereka tahu bahwa Kaisar mendadak menemukan sebuah masalah penting yang hendak dipikirkan dalam isananya yang tenang. Sepanjang jalan pulang rombongan itu tidak menarik perhatian, sebab orang hanya mengira itu adalah rombongan pemburu yang baru pulang berburu, dan paling-paling orang hanya kagum melihat hasil buruan yang begitu banyak terutama ular besar itu. Beberapa hari kemudian, seorang Taikam, orang kebiri, yang diutus Kaisar sendiri, mendatangi rumah Pak Kiong-Liong dengan menunggangi tandu yang bagus dan dikawal seragu prajurit istana yang memanggul tombak. Taikam yang terkenal dengan panggilan Ho Kong Kong itu dikenal sebagai pelayan dekatnya Kaisar dan kepergiannya selalu membawa pesan-pesan penting dari Kaisar pribadi. Karena itu ketika Ho Kong Kong tiba di rumah Pak Kiong-Liong, maka dengan tergopoh-gopoh Pak Kiong-Liong keluar menyambutnya di luar pintu. Mengabaikan utusan Kasiar sama saja dengan mengabaikan Kaisar sendiri dan kesalahan itu sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman mati. Di depan pintu, Pak Kiong-Liong menyoda sambil membungkukan badannya dalam-dalam, sambil bertanya, apakah Ho Kong Kong membawa firman Kaisar? Ho Kong Kong yang berambut putih dan beralis putih namun bermuka kelimis seperti umumnya orang kebiri itu, tersenyum. Sikapnya pun hormat sebab dia pun tahu bahwa Pak Kiong-Liong adalah seorang perwira terkenal dari pasukan naga terbang yang dikenal sebagai pasukan berani mati itu, selain Panglima Muda itu masih ada hubungan kerabat dengan keluarga istana. Sahutnya, tidak, Pak Kiong-Liong, aku tidak membawa firman Kaisar. Dengan demikian Pak Kiong-Liong tidak perlu berlutut menyambutnya. Kata Ho Kong Kong lebih lanjut, aku hanya menyampaikan pesan-pesan Hang Siang bahwa beliau ingin berbincang-bincang dengan Kiong-Liong sekarang juga di istana Tiawoyang Kiong. Perintah itu agak aneh kedengarannya, sebab istana Tiawoyang Kiong yang disebutkan itu biasanya digunakan hanya pada pagi hari untuk memperoleh cahaya matahari yang segar, sedang saat itu sudah sore hari. Namun sudah tentu Pak Kiong-Liong tidak bisa menolak perintah Kaisar itu. Sahutnya, baiklah, agaknya cukup penting sehingga Hang Siang memanggilku sekarang juga. Tetapi sudah tentu aku harus membersihkan diri lebih dulu dan berganti dengan pakaian yang pantas agar tidak dianggap kurang hormat. Silahkan, Ciyang Kun. Silahkan Kong Kong duduk menikmati secangkir teh selama aku mempersiapkan diri. Tak lama kemudian Pak Kiong-Liong pun sudah keluar kembali dengan pakaian kebesarannya sebagai panglima namun bukan pakaian perang. Jubah biru laut dari kain saptin dengan sulaman-sulaman indah di bagian bawahnya dan ikat pinggang berkepala batu kemala membelit pinggangnya yang ramping. Kepalanya memakai topi belu deru hitam yang di bagian atasnya dihiasi seperti tombak kecil terbuat dari emas, dikelilingi benang-benang merah dan sehelai bulu burung merah kerebah ke belakang menghias topinya. Sebuah pedang bergagang perak yang merupakan anugerah kaisar terdahulu, kaisar santi tergantung di pinggang kirinya dekat belahan samping jubahnya. Kita bisa berangkat sekarang, Kong Kong silahkan naik ke tandu, Ciyang Kun. Kalau boleh aku ingin membawa kudaku, saja, Kong Kong. Tanda petik. Maka dengan menaiki kudanya yang tegar, Pak Kiong-Liong berkuda berdampingan dengan tandu Ho Kong Kong yang dipanggul oleh dua. Orang kacung bertubuh kekar itu. Sebelum menutup tirai tandunya, Ho Kong Kong berkata kepada Pak Kiong-Liong, Sudilah Ciyang Kun menunjukkan jalannya ke rumah Cong Peng Tong Lem Hau, sebab aku juga diperintahkan untuk menjemput Tong Tong Peng ke istana pula. Pak Kiong-Liong tercengang mendengarnya, tanyanya, jadi Tong Lem Hau juga dipanggil Hang Siang. Benar, Ciyang Kun, kata Hang Siang beliau ingin bertemu dengan seseorang perwisir, tirahui Liong Kun yang sudah menunjukkan keperkasaannya dan kesetiaannya di medan perang ketika menumpas pemberontakan Cuy Leng Ong. Hang Siang ingin bertemu muka secara pribadi. Pak Kiong-Liong mengangguk-anggukan kepalanya, selain aku dan Tong Lem Hau, siapa lagi yang diundang oleh Hang Siang sore ini? Setahuku hanya Ciyang Kun berdua dengan Tong Tong Peng. Debar jantung Pak Kiong-Liong mengencang, ia merasa persoalannya tidak sesederhana itu, pasti bukan sekedar Kaisar Hong Hai ingin bertatap muka dengan panglima-panglimanya yang berjasa di medan perang, tapi pasti ada suatu persoalan yang akan dibicarakan. Tapi ia tidak tahu persoalan apa yang akan dibicarakan itu. Maka Pak Kiong-Liong hanya bisa menjawab, Baiklah, Kong Kong, izinkan aku berkuda di depan untuk menunjukkan jalan. Silahkan, Ciyang Kun. Rombongan itu pun bergerak, beberapa prajurit di pinggir jalan yang kebetulan berpapasan dengan mereka, membungkuk memberi hormat karena mereka cukup mengenal Pak Kiong-Liong sebagai panglima terkenal. Rumah Tong Lam Hau terletak di kota bagian selatan, dekat letaknya dengan perkampungan bangsa asing yang berambut keriting, berjenggot keriting pula dengan hidung melengkung seperti paruh burung, dan kaum laki-lakinya memakai topi bundar berwarna putih. Mereka lah orang-orang yaoci, Yahudi, yang sudah beberapa keturunan tinggal di Pak Kiong-Liong sejak zaman kubilaikon dulu. Mereka umumnya mahir berdagang batu-batu permata, meskipun sering disindir sebagai bangsa tak bernegara. Mereka memiliki rumah ibadat sendiri yang pintunya dilukis dengan gambar bintang segi enam, dan mereka pantang kawin dengan orang hon atau orang manju yang mereka anggap sebagai penyembah berhala, namun dalam hubungan dagang mereka sangat luas sehingga mereka menjadi orang-orang kaya yang hidup mengelompok dalam bagian kota tertentu. Banyak rumah mereka jauh di tepi laut barat sana. Juga tidak sedikit mereka yang berpakaian sehari-hari sebagai orang hon atau manju, meskipun tidak meninggalkan adat mereka, dan mereka hanya memakai pakaian khas mereka jika sedang menjalankan ibadat agama mereka. Rumah Tonglem H.O.U. yang sedang-sedang saja tetapi rapi dan bersih karena selalu dirawat. Baik oleh sepasang suami istri tua yang oleh Tonglem H.O.U. dipanggil paman dan bibiciu itu, terletak dekat perkampungan Yahudi itu. Bahkan selisih dua pintu dari rumah Tonglem H.O.U. ada tetangga Yahudinya yang fasi berbahasa hon dan mengaku negeri ini sebagai pengganti negerinya yang hilang. Tonglem H.O.U. tidak menduga akan datangnya undangan Kaisar itu, sehingga dengan tergopoh-gopoh dia pun menyiapkan diri. Namun dia belum punya jubah panjang sebagus kepunyaan Pak Kiong Leong sehingga kebingungan memilih pakaian yang pantas untuk menghadap Kaisar. Pakaian keperajuritannya yang lupa dicuci dan masih berbau keringat itu. Atau jubah kain katun kasar yang sering dipakainya untuk berjalan-jalan dalam kota apabila tidak sedang bertugas? Ah, kedua-duanya tidak pantas. Dalam bingungnya, Pak Kiong Leong telah masuk ke dalam kamarnya saat mbil membawa bungkusan yang diletakkannya di meja. Kata Pak Kiong. Leong sambil tertawa, Aku tahu bajumu bau semua, maka ku bawakan ini dari rumah. Ketika Tong Lem Hao membuka bungkusan itu, ternyata sebuah jubah panjang satin biru yang mirip dengan yang dipakai Pak Kiong Leong saat itu, lengkap dengan topinya. Karena sedang ditunggu Ho Kong Kong di ruangan depan, maka tanpa Sungkan Sungkan ia segera memakai pakaian milik Pak Kiong Leong yang ternyata pas dengan tubuhnya itu. Sambil berkata, Cocok, tapi baunya tidak lebih wangi dari pakaian ku. Keduanya tertawa, namun kemudian keluar untuk menemui Ho Kong Kong dan menyatakan mereka sudah siap. Tong Lem Hao juga menggantungkan pedang di pinggangnya sebagai kelengkapan seorang perwira tinggi, meskipun ia tahu jika memasuki istana nanti maka senjata-senjata itu harus dilepas. Ketika mereka memasuki istana, beberapa prajurit Awe Teng Wisu yang berseragam biru laut yang indah memberi hormat kepada mereka. Mereka membiarkan saja Ho Kong Kong lewat bersama kedua perwira Hwi Liong Kun itu. Karena Ho Kong Kong selalu mengatakan bahwa Kaisar sendiri yang mengundang Panglima dan perwira tinggi Hwi Liong Kun yang dikenal sebagai Pak Liong Lem Hao, Naga Utara dan Harimau Selatan itu masuk semakin dalam ke dalam istana yang besar dan indah, dengan taman-tamannya yang bagaikan Indra Loka itu, maka penjagaan Lwe Teng Wisu, pasukan pengawal istana, itu pun semakin ketat mereka semuanya adalah jago-jago berdarah mamcu asli, dan hampir di segala sudut nampak mereka berjaga berdua-dua, atau meronda mengelilingi taman-taman istana dengan berdua-dua pula. Beberapa orang dari mereka menyapa dengan hormat kepada Pak Kiong Leong yang sudah mereka kenal. Ketika mereka melewati sebuah gerbang besar yang diatasnya bertuliskan Tiaoyang Kiong atau istana menghadap matahari maka penjagaan diambil alih oleh prajurit-prajurit Gici An Siwi, prajurit pengawal Kaisar, yang seragamnya kuning emas bertopi merah. Mereka lah prajurit-prajurit yang lebih tangguh. Dari Lwe Teng Wisu. Demikian Tong Lem Hao melihat sendiri betapa penjagaan dalam istana itu berlapis-lapis sejak dari pintu gerbang depan sampai ke dalam. Cukup dengan Lwe Teng Wisu dan Gici An Siwi saja sudah sulit ditembus oleh orang yang bagaimanapun tinggi ilmunya sebab mereka secara perorangan adalah jago-jago tangguh. Belum lagi di bagian luar masih ada Kim Ihwi, pasukan baja emas. Di pintu gerbang Tiaoyang Kiong itu, sudah menunggu seorang perwira Gici An Siwi bertubuh langsing tegap dengan alis yang tebal. Melihat kedatangan Pak Kiong Leong dan Tong Lem Hao, dengan sangat sopan ia memberi hormat sambil berkata, Hong Siang sudah menunggu di ruangan yang menghadap kolam teratai. Ho Kong Kong, tugasmu sampai di sini saja. Pak Kiong Leong dan Tong Lem Hao membalas penghormatan perwira Gici An Siwi itu, sahut Pak Kiong Leong yang agaknya sudah kenal baik dengan perwira itu, Aku dan Tong. Chong Peng akan merepotkan Wan Yen Chong Kuan untuk mengantarkan menghadap Hong Siang. Perwira itu memang bernama Wan Yen Liu, salah satu dari beberapa jago istana yang terpercaya. Julukannya adalah Tiang Pek Hwi Hao, si macan terbang dari Tiang Pek Esan. Agaknya Wan Yen Liu sendiri tahu dengan siapa ia berhadapan, sehingga sikapnya pun amat hormat. Aku merasa mendapat kehormatan untuk mengantarkan Pak Leong Lem Hao yang terkenal itu. Tapi maafkan, bahwa menurut peraturan maka pedang Pak Kiong Chiang Kun dan Tong Cong Peng harus ditinggalkan di sini. Tanpa membantah lagi Pak Kiong Leong dan Tong Lem Hao melepaskan pedang mereka beserta orangkanya untuk ditinggal di sebuah gardu yarik dijaga delapan orang prajurit Gici An Siwi. Di gardu itu tidak nampak adanya senjata lain yang dititipkan, sehingga Pak Kiong Leong maupun Tong Lem Hao dapat menduga bahwa sore itu yang menghadap kaisar hanya mereka berdua. Lalu mereka pun melangkah mengikuti Wan Yen Liu. Pak Kiong Leong sudah terlalu sering keluar masuk istana sehingga ia tidak terlalu kagum lagi melihat keindahan bagian dalam istana itu. Berbeda dengan Tong Lem Hao, anak pegunungan Tiam Jong San yang baru kali ini menginjakan kaki di bakjan dalam tembok istana dewa-dewa di atas langit sana, semuanya serba indah. Namun Tong Lem Hao mencoba bersikap sewajar mungkin meskipun dalam hatinya ia merasa kagum bukan kepalang. Ketika ia melihat pengawal-pengawal berseragam kuning emas yang indah itu hilir mudik. Tong Lem Hao tersenyum dalam hatinya, entah mereka itu ada yang memakai baju pinjaman temannya seperti aku atau tidak. Tong Lem Hao menunduk mengamati jubah biru pinjamannya, dan ia merasa bahwa ia cukup gagah sebagai seorang perwira tinggi memakai jubah pinjaman itu. Katanya dalam hati, di kemudian hari agaknya aku harus mempunyai sendiri sepotong atau dua potong jubah seperti ini untuk peranti menghadap ke istana. Tidak enak juga kalau setiap kali harus meminjam kepunyaan Aliong. Sementara mereka berjalan, sampailah mereka di pinggir sebuah kolam yang luas dan jernih dengan permukaan yang dipenuhi bunga-bunga teratai yang mekar dan semerbak. Di seberang kolam itu ada sebuah bangunan indah menghadap ke timur yang dikelilingi rumpun-rumpun bunga aneka warna pula. Untuk mencapai bangunan itu, ada sebuah jembatan kecil yang indah melintasi kolam itu. Di ujung jembatan ada empat prajurit di Cian Siwi, dan empat lagi di ujung sana. Sedang di bangunan itu sendiri nampak hilir mudiknya para pengawal dan orang-orang yang melayani kaisar. Keempat prajurit itu membungkuk hormat ketika Wanyan Liu membawa kedua tamu kaisar itu melewati jembatan itu. Sesampai di ujung jembatan, Wanyan Liu berhenti melangkah dan berkata, Pak Kiyong Chiang Kun dan Tong Cong Peng, sampai di sini aku mengantarkan kalian. Seri Baginda menunggu di dalam. Terima kasih, Wanyan Cong Koan. Tapi apakah Cong Koan tidak sebaiknya masuk menghadap Hang Siang untuk melaporkan kedatangan kami? Wanyan Liu tersenyum. Sudah ada petugasnya sendiri. Aku dan anak buahku tidak boleh melangkai pintu itu dan hanya bertugas menjaga di luarnya saja, kecuali kalau Hong Siang memanggil. Pak Kiyong Leong tahu bahwa peraturan dalam istana itu memang tidak boleh dilangkai seujung rambut pun, kecuali kalau sudah bosan punya kepala maka ia tidak mendesak Wanyan Liu lagi. Dan memang dari pintu itu muncul seorang yang berpakaian taikam, memberi hormat kepada Pak Kiyong Leong berdua dan berkata, Hang Siang mempersilahkan tuan-tuan masuk. Sebelum melangkai pintu, lebih dulu Pak Kiyong Leong dan Tong Lem Hao merapikan. Pakaian diantopi mereka, kemudian barulah melangkah masuk mengikuti taikam itu. Bagian dalam ruangan itu ditata dengan gaya yang santai namun rajin dan menimbulkan rasa segar. Biasanya Kaisar berada di sini pada pagi hari apabila tidak sedang ada sidang kerajaan, untuk menangkap cahaya matahari pagi yang menyehatkan tubuh mereka. Begitu masuk, terlihat seorang duduk di atas kursi yang seluruhnya terbuat dari hambu. Seorang anak muda yang bertubuh ramping dan tampan, memakai jubah sutra kuning bersulamkan naga, dan meskipun kepalanya yang dikunci panjang itu tidak memakai topi kerajaannya, namun Pak Kiyong Leong dan Tong Lam Hao tahu bahwa dialah Kaisar Hong Has sendiri. Serentak mereka berdua berlutut sambil menyerukan penghormatan, Ban SWE. Ban SWE! Kaisar nampak tersenyum dan berkata, Bangkitlah! Pak Kiyong Leong dan Tong Lam Hao bangkit dan berdiri tegap dengan kedua tangan lurus di samping tubuh dan kepala tertunduk, sambil menjawab, Terima kasih, Paduka. Kaisar memberi isyarat pada Taikam yang melayaninya itu, dan Taikam itu pun membawa dua buah kursi dari bambu pula yang diletakkan di ruangan itu, kemudian ia memberi hormat dan berlalu dari ruangan itu. Kata Kaisar Hong Hai, Duduklah! Ini bukan sidang kerajaan dan kita dapat bersikap sedikit santai tanpa terlalu terikat segala peraturan tetek bengek yang menjemukan. Tanda petik! Setelah mengucapkan terima kasih lagi, maka Pak Kiyong Leong dan Tong Lam Hao menduduki kursi yang disediakan buat mereka. Biarpun Kaisar sendiri sudah menyuruh mereka untuk bersikap santai, tapi tentu mereka tidak bisa bersikap sesantai Kaisar sendiri yang senaknya bersandar di kursi sambil menumpangkan satu kakinya ke kakinya yang lain. Bagaimanapun juga Pak Kiyong Leong dan Kata Kaisar Hong Hai, Duduklah! Ini bukan sidang! Kerajaan dan kita dapat bersikap sedikit santai tanpa terlalu terikat segala peraturan tetek bengek yang menjemukan. Seng Maharaja itu masih terhitung sepupu jauhnya. Aku senang berhadapan dengan kalian berdua, sehingga aku dapat mendengar dari mulut kalian sendiri tentang jalannya pertempuran di sebelah barat kota Taitong itu, bagaimana kalian menghancurkan desa-desa pertahanan Culengong dan pengikut-pengikutnya yang berjumlah jauh lebih banyak dari pasukan kalian waktu itu, kata Kaisar. Mau tidak mau Pak Kiyong Leong merasa canggung juga, jangan-jangan ceritanya itu kedengaran mirip bawalan, di Kuping Kaisar. Namun karena perintah Kaisar sendiri, maka Pak Kiyong Leong pun sebisa-bisanya mencoba menceritakan kembali jalannya pertempuran itu secara urut, namun dengan nada yang datar saja tanpa kebanggaan, apalagi kesombongan. Kemenangan itu tidak disebutnya jasanya sendiri tetapi jasa seluruh pasukan, dari panglima sampai prajurit-prajurit yang paling rendah. Kaisar mendengarkannya dengan penuh minat dan kadang-kadang mengangguk-anggukan kepalanya, lalu katanya, aku dapat membayangkan bagaimana prajurit-prajuritku dengan tekat pengabdian yang tinggi melakukan tugasnya tanpa kenal takut untuk menegakkan kejayaan negeri ini. Tentu pertempuran itu hebat sekali, sayang aku tidak dapat menyaksikannya sendiri. Sebenarnya aku bosan juga terus-menerus terkurung dalam kurungan besar yang disebut istana ini, sesekali ingin juga aku berada di peperangan untuk ikut memberantas pengacau-pengacau negara, tetapi aku tidak dapat berbuat demikian sebab orang-orang tentu mencegahku. Paling banter aku hanya dapat berburu di sekitar Pak Hia untuk memanah rusa yang sakit-sakitan atau memburu kelinci yang sudah pincang, itupun jika aku berhasil maka mereka bertepuk tangan sambil memuji-muji aku seolah-olah kelinci pincang itu cuma bisa ditangkap oleh seorang pahlawan besar. Pak Kiong Leong dan Tong Lem Hao menahan senyumnya ketika mendengar gerutuan kaisar yang masih muda itu. Pak Kiong Leong tahu bahwa gerutu itu bukan cuma basa-basi untuk mengisi pembicaraan, namun benar-benar wujud dari kekesalan kaisar yang masih muda itu. Semasa kecil, Pak Kiong Leong pernah menjadi teman bermain kaisar yang waktu itu masih dipanggil Pangeran Hian Hua, dan Pangeran itu memang seorang anak yang memiliki gejolak darah yang berlebih sehingga orang macam itu tentu tidak betah dikurung terus-menerus dalam istananya, tanpa menghayati sendiri tantangan hidup. Sahut Pak Kiong Leong, tugas seorang raja dan seorang prajurit itu sama, paduka, yaitu mensejahterakan negeri. Tetapi caranya yang berbeda. Seperti sebuah kereta yang harus ada saisnya supaya menuju ke arah yang benar, sebuah negara pun ada pengendalinya dan di tangan padukalah kendali negara itu kini terpegang. Tantangannya justru lebih berat dari Prajurit-prajurit di medan perang yang sekedar menjalankan perintah. Ucapan Pak Kiong Leong itu dapat juga sedikit menghibur hati kaisar Hong Hai itu, dan mengingatkan bukankah di tangannya sekarang tergenggam nasib jutaan orang manusia pengisi negerinya? Membuat mereka sejahtera dan bahagia, itulah tantangan seorang pemimpin. Perlahan-lahan wajah kaisar yang bersungut-sungut itu nampak tenang kembali. Kata kaisar kemudian, kita kembali ke cerita tentang peperangan itu. Tadi Pak Kiong Leong menceritakan bahwa penyerangan desa terdepan itu berhasil dalam satu malam saja dari desa itu jatuh ke tangan kita. Hebat! Siapa yang memimpin penyergapan malam itu? Perwira hamba Hatuji, dibantu Tong Lam Hau, Hulantu dan Nahang dengan 1.500 prajurit. Menarik sekali. Coba sekarang Tong Lam Hau yang menceritakan jalannya penyergapan itu. Ceritakan sampai yang sekecil-kecilnya. Baik, paduka, sahut Tong Lam Hau. Lalu ia pun menceritakan pengalamannya saat itu, mulai dari menyusuri tepi hutan untuk menghindari pengamatan lawan, merangkak sejarah keratusan tombak di balik daun-daun nilalang agar tak terlihat musuh dari atas tembok desa, dan sergapan tiba-tiba yang berhasil mengusir Li Tiang Hang dan seluruh pasukannya dari desa terdepan itu. Sergapan yang membawa korban tidak berarti di pihak Laskar Pemberontak, namun memerosotkan semangat tempur mereka sampai beberapa bagian. Ker, Tong Lam Hau bercerita meniru Pak Kiong Leong, tidak menonjolkan diri sendiri, semua kemenangan disebutnya sebagai hasil usaha bersama seluruh pasukan atau rezeki kerajaan yang agung dan sebagainya. Namun ceritanya tidak datar saja sebab ia tahu Kaisar tidak suka cerita macam itu. Kaisar mendengarkannya dengan penuh perhatian, sambil sekali-sekali meneguk minumannya yang terletak di meja bambu di sebelah kursinya itu. Namun sebenarnya Kaisar yang cerdik itu hanya dengan mendengar gaya bicara Tong Lam Hau ingin mengetahui bagaimana kepribadian perwirahui Li Yong Kun itu. Dan mendengar bagaimana Tong Lam Hau tidak menonjolkan dirinya sendiri dalam cerita tentang penumpasan pemerontakan. Pangeran Cu Lengong itu, maka Kaisar diam-diam tersenyum dalam hati. Ia sendiri sudah mendengar dari jaringan mat-mat-ta pribadinya bahwa dalam pertempuran itu peranan Tong Lam Hau sangat menonjol, dan seragapan tiba-tiba itu juga atas usul Tong Lam Hau. Kata Kaisar di dalam hatinya, Pak Kiong An menilkai agak meleset atas pribadi perwira ini. Perwira ini bukan seorang yang suka menumpuk tanda jasa di pundaknya sendiri, melainkan lebih suka mengutamakan kebersamaan dalam pasukannya. Namun aku setuju dengan Pak Kiong An bahwa dia sebagai anak dari HWL Yong Pang Cu haruslah diuji kesetiaannya. Setelah selesai mendengar Tong Lam Hau berkisah, Kaisar lalu bertanya, Aku juga mendengar, kau bertempur sangat bersemangat dan bahkan agaknya kau sangat membenci sisa-sisa dinasti Beng itu. Apa alasan sikapmu itu? Mendengar pertanyaan Kaisar kepada Tong Lam Hau itu diam-diam hati Pak Kiong Leng berdesir, sebab nalurinya merasakan bahwa kelanjutan dari pertanyaan itu tentu penuh dengan jebakan. Ia mengkhawatirkan diri Tong Lam Hau yang jago bermain silat di peperangan, namun terlalu lugu menghadapi orang-orang pemerintahan yang selalu bicara berliku-liku itu. Sekali salah menjawab, berarti akan mendapat kesulitan yang tidak dapat diduga. Tapi di hadapan Kaisar itu sudah tentu Pak Kiong Leng tidak bisa mendikte Tong Lam Hau bagaimana menjawab sebaiknya, maka ia hanya bisa menantikan jawaban Tong Lam Hau dengan jantung berdebar lima kali lebih deras dari biasa. Sahut Tong Lam Hau, paduka, di wilayah Hunlan sana hamba hidup sebagai rakyat yang sederhana di sebuah gubuk di lareng gunung bersama dengan ibu hamba. Di kaki gunung ada sebuah desa kecil bernama Jitsyong Tin yang orangnya baik-baik, tidak pernah menyalahi sesama, saling menolong, tapi desa itu diperas habis-habisan oleh sekelompok orang yang menamakan diri Laskar Pembebasan Tanah Air namun dengan kelakuan yang mirip serigala-serigala kelaparan. Suatu saat, hanya karena ekor sebuah pertengkaran kecil, maka seluruh desa ditumpas habis tanpa ampun, bahkan wanita dan anak-anak kecil pun tidak terkecuali. Sejak itulah hamba sangat membenci mereka. Hal yang sama hamba lihat pula di medan perang di sebelah barat kota Taitong, di mana desa-desa yang diduduki Laskar Pemberontak juga mengalami hal yang sama. Kaisar Honghai mengangguk-anggukan kepalanya, katanya, ya, mereka memang pengacau-pengacau yang tidak segan-segan menggunakan rakyat sebagai perisai mereka. Kini pengikut-pengikut dinasti Beng itu boleh dikatakan sudah tertumpas habis, kalaupun ada sisa-sisanya maka kekuatan itu sudah tidak berarti sama sekali, satu regu prajurit kecil pun akan bisa menumpas mereka. Tetapi pengacau negara itu terdiri dari beberapa golongan, bukan dinasti Beng saja. Dan yang tertumpas barulah sisa-sisa dinasti Beng itu saja. Kaisar bangkit dari kursinya lalu berjalan mondar-mandir di ruangan itu dengan kedua tangan di belakang tubuhnya. Lalu katanya, masih ada satu golongan pengacau yang masih berkeliaran dengan bebas dan bahkan kedengar belakangan ini mengadakan pameran kekuatan di Tiau Im Hong, katanya hendak mengangkat ketua baru segala macam. Mereka itu semakin lama semakin kurang ajar, jika dibiarkan saja mereka akan tumbuh semakin kuat seperti bisul yang semakin besar, dan akhirnya mematikan kita. Kali ini punggung Tonglem Hao benar-benar dibasahi keringat dingin, apalagi karena Kaisar sudah menyebut-nyebut pula tentang pengangkatan ketua baru HWL Yongpang di Tiau Im Hong yang menyangkut dirinya. Dialah yang oleh siang keanhang dicalonkan menjadi ketua baru itu. Bagaimana sikap Kaisar kalau mengetahui hal itu? Dan saat yang mendebarkan itu pun tiba ketika Kaisar mengajukan pertanyaan, Tonglem Hao, mudah-mudahan pendengaranku atau pendengaran dari orang-orangku yang salah. Tapi aku pernah mendengar bahwa orang yang dicalonkan sebagai ketua oleh pengacau-pengacau HWL Yongpang itu adalah kau. Apakah desas-desus itu benar? Kini keringat dingin bukan saja mengembun di punggung tapi juga di wajah Tonglem Hao, bahkan Pak Kiong Leong ketularan pula. Sesaat Tonglem Hao menenangkan hatinya, dan menjawab dengan hati-hati, Benar, paduka. Kaisar yang sedang menghadap keluar jenela dan menikmati keindahan bunga teratai yang memenuhi kolam itu, membalikan badannya dengan cepat ketika mendengar jawaban Tonglem Hao itu. Keningnya berkerut sedikit dan ia bertanya, Benar, kalau begitu kau ini seorang anggota HWL Yongpang yang menyusup masuk ke tubuh keperajuritan kami dengan memendam suatu tujuan? Bukan, paduka. Hamba bukan orang HWL Yongpang. Kaisar menempatkan kembali tubuhnya di kursi bambunya sambil berkata, kau harus memberi penjelasan. Paduka, ketika pertempuran di Taitong itu hampir berakhir, hamba dipaksa dibawa pergi oleh seorang adik seperguruan dari mendiang ayah hamba yang bernama Siang Kuan Hong, dan tanpa minta persetujuan hamba lagi, maka Siang Kuan Susiok itu langsung saja menyiarkan kabar bahwa hambalah calon ketua HWL Yongpang yang baru. Namun hamba yang masih merasa terikat dengan tugas-tugas hamba sebagai prajurit, berhasil melepaskan diri dari kekangan Siang Kuan Hong dan kembali ke Pak Hia. Benarkah ucapanmu itu? Kalau hamba bohong, tentunya metu-metu yang paduka sebarkan tentu tidak akan berbohong kepada paduka. Apakah paduka? Mendengar berita tentang bagaimana akhirnya dari upacara pengangkatan ketua baru yang direncanakan di Tiau Im Hong itu. Ya, aku dengar upacara itu gagal karena calon ketuanya sendiri malah menghilang di tengah jalan. Kau memang tidak bohong. Ada beberapa pertanyaan lagi. Silahkan, paduka. Hamba akan menjawab sebenar-benarnya. Dari beberapa sumber berita, ku dengar kau adalah putra ketua HWL Yongpang yang lama, Pong Wisiang. Apakah itu benar? Benar, paduka. Kaisar Hong Hai menatap Tong Lam Hau dengan tajamnya, agak diluar dugaan bahwa Tong Lam Hau menjawab selangsung itu. Sesaat ruangan itu menjadi hening, hanya di bagian luar terdengar hilir mudiknya langkah-langkah para pengawal yang melindungi keselamatan Kaisar. Sementara itu Kaisar Hong Hai sendiri menjadi ragu-ragu bagaimana harus bersikap kepada Tong Lam Hau. Di satu pihak perwira, muda itu sudah menunjukkan pengabdiannya yang tinggi kepada kerajaan, di lain pihak dia adalah keturunan dari gembong HWL Yongpang dan saat itu HWL Yongpang adalah golongan penentang kerajaan Menchiu yang tidak kalah tangguhnya dibandingkan sisa-sisa dinasti Beng itu. Sekilas Kaisar yang muda itu teringat akan ucapan si Panglima Tua Pak Kiong An untuk menguji kesetiaan Tong Lam Hau, hadapkan dia dengan HWL Yongpang. Tanda petik. Hanya terdengarlah nafas-nafas berat di ruaganan itu, dari tiga orang lelaki yang masih muda, dan ketiganya pun memiliki kekerasan hati yang sama pula. Sampai terdengar suara Kaisar Hong Hai memecah kesunyian, Tong Lam Hau, Kalau ku tugaskan menghadapi HWL Yongpang dan menumpas habis mereka, apakah kau sanggup? Hati Tong Lam Hau berguncang keras, sesaat ia kebingungan harus menjawab bagaimana. Di Hun Lam, ia pernah berhadapan dengan sebagian dari orang HWL Yongpang, dan saat itu ia mendapat kesan bahwa mereka adalah orang-orang yang memegang teguh kejantanan dan harga diri, pembela orang-orang kecil yang gigih. Begitu pula di dusun terpencil di mana seorang yang mengaku sebagai siluman kelelawar mengganggu penduduk dengan minta seorang gadis untuk dihisap darahnya setiap waktu tertentu, saat itu pun ia bertemu dengan orang-orang HWL Yongpang yang bersikap ksyatria dan menimbulkan kesan baik di hatinya. Kenapa harus ditumpas? Lebih dari itu, ia tahu bahwa HWL Yongpang dibangun dengan susah payah oleh mendiang ayahnya, akankah sekarang ia sebagai putranya yang meruntuhkan jerih payah ayahnya itu? Jawab pertanyaanku, Penglem H.O. hamba siap menumpas golongan mana? Saja yang akan mengacau negara. Kau kira HWL Yongpang bukan pengacau negara, begitu? Mereka ikut membobol penjara kerajaan tempoh hari, mereka juga menyusun kekuatan yang kalau tidak ditujukan kepada kita lalu kepada siapa lagi? Ampuni hamba, Hong Siang, bolehkah hamba mengemukakan pendapat hamba tentang HWL Yongpang? Katakan. Menurut pendapat hamba, selama ini kesalahpahaman antara pihak kita dengan pihak HWL Yongpang harus diperbaiki. Kita ingin membuat negeri ini makmur sejahtera untuk seluruh rakyat, sedang tujuan HWL Yongpang juga demikian. Mereka dan kita sebenarnya bisa sejalan, kenapa harus bermusuhan dan akhirnya yang untung hanya pihak ketiga yang ingin memancing di air keruh. Paduka, menurut hamba HWL Yongpang sebaiknya dijinakan dan dijadikan kawan kita daripada kita jadikan musuh, itu akan lebih besar manfaatnya. Diam-diam Pak Kiong Leong khawatir bahwa ucapan Tong Lem Hao itu akan membuat Kaisar merasa tidak senang. Ketika ia mencoba melirik wajah Kaisar ternyata air muka Kaisar itu biasa-biasa saja, tidak menunjukkan rasa senang dan juga tidak menunjukkan kemarahan. Kaisar yang masih muda itu benar-benar telah menunjukkan kematangannya sebagai seorang negarawan tulen. Jadi kau menolak perintahku tanya Kaisar Honghai. Tong Lem Hao cepat bangkit dari kursi bambunya dan berlutut dengan sebelah kaki ditekuk, sahutnya, hamba tidak berani paduka. Ucapan hamba yang tadi hanya sebuah usul agar kita menghindari peperangan sejauh-jauh kita bisa. Dalam perang, siapapun yang menang maka rakyat juga yang akan menerima akibatnya. Ya, aku juga memikirkan rakyatku. Tapi kalau HWL Yongpang dibiarkan berkembang terus, mereka akan semakin kuat dan untuk menindas mereka tentu diperlukan sebuah perang besar. Sedang jika mereka kita tumpas sekarang, hanya akan terjadi perang kecil yang sedikit mengejutkan rakyat saja. Apakah paduka sudah menemukan bukti-bukti pengacauan mereka? Mereka pengikut Li Chuseng, dan mereka tentu mendendam kepada kita karena kita mengalahkan Li Chuseng. Kepala Tong Lem Hao tertunduk dalam-dalam tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sementara Kaisar tiba-tiba bertanya kepada Pak Kiong Leong, Kakanda, bagaimana pendapatmu? Pak Kiong Leong tergagap sejenak, namun kemudian menyahut. Hamba mohon agar paduka mempertimbangkan lagi keputusan untuk membuka permusuhan dengan HWL Yongpang. Ini bukan karena kita takut kepada mereka, tapi pemerintah kita memang masih harus merangkul teman sebanyak mungkin. Hamba sendiri sudah beberapa kali bertempur dengan mereka dan hamba mengambil kesimpulan bahwa mereka hanya menjadi beringas apabila melihat rakyat kecil yang terinjak. Mereka tidak menyenangi kita, itu kita akui, tapi hanya sekedar tidak menyenangi dan belum sampai ada niat untuk berontak, di beberapa wilayah bahkan mereka bahu mem-bahu dengan prajurit-prajurit kita untuk menumpas penjahat yang mengusik rakyat jelata. Wajah Kaisar nampak ragu-ragu mendengar permohonan Pak Kiong Leong itu. Dari Pak Kiong An ia mendengar sendiri betapa HWL Yongpang telah menyusun kekuatan dengan melatih bala tentara yang kuat untuk memberontak dan sekarang dari keponakan Pak Kiong An sendiri ia mendengar hal yang sebaliknya. Apakah Pak Kiong An yang terlalu bercuriga, atau Pak Kiong Leong yang terlalu lengah sehingga menganggap HWL Yongpang bukan anjaman? Akhirnya Kaisar Honghai mengambil suatu jalan tengah yang dirasanya paling baik, terima kasih, Kakanda, aku akan mempertimbangkan. Memang selama ini aku mendengar laporan yang simpang syur tentang HWL Yongpang, apakah mereka berbahaya atau tidak. Tapi aku perintahkan pasukan HWL Yongpang untuk bersiap-siap, dalam beberapa hari ini aku akan menjatuhkan keputusan apakah HWL Yongpang harus digasak atau tidak. Aku akan menyebar orang-orangku sendiri untuk melihat-lihat keadaan. Keputusan bisa ku beritakan langsung dalam sidang istana, bisa juga melalui Pengpo Siang Si, Menteri Pekperangan. Hamba siap melaksanakan semua titah Hang Siang, kata Pak Kiong Leong. Sementara di dalam hatinya Pak Kiong Leong berharap mudah-mudahan dalam beberapa hari ini Kaisar Honghai yang cerdik namun masih kurang pengalaman ini tidak mendapat gosokan dari beberapa menteri atau panglima yang gila perang, atau mereka yang berpandangan membeda-bedakan derajat sesama rakyat berdasarkan keturunan, misalnya keturunan mancu derajatnya lebih tinggi dari keturunan Mongol atau Han dan sebagainya. Menggolong-golongkan penduduk dengan kera itu sama saja dengan meletakkan segumpal bara di bawah tumpukan sekam, seolah-olah tidak kelihatan namun nanti pada saatnya menyala menghanguskan tanpa bisa dipadamakan lagi. Dan Pak Kiong Leong merasa cemas bahwa para menteri atau panglima tua tukang gosok itu berkeliaran di sekitar Kaisar dengan lidah beracun mereka. Dengan dalih ikut memikirkan kelangsungan negara mereka kadang-kadang bisa memengaruhi jalan pikiran Kaisar sehingga Kaisar mengambil keputusan-keputusan yang keras. Pak Kiong Leong juga merasa kurang senang bahwa hari-hari belakangan ini pamannya, Pak Kiong An, kelihatan semakin dekat dengan Kaisar. Bukan karena dengki atau iri, namun Pak Kiong Leong tahu orang macam apa pamannya itu, seorang yang sangat haus kekuasaan demi kepentingan pribadinya, dan dengan pengambilan keputusan-keputusan penting. Pak Kiong Leong hanya berdoa mudah-mudahan Kaisar dapat menyaring sendiri yang baik maupun yang buruk. Kaisar sendiri mempunyai keteribadian yang kuat, namun seperti anak-anak muda umumnya, ia berdarah panas dan kurang pertimbangan, dan inilah yang sering dimanfaatkan oleh orang-orang sejenis Pak Kiong An. Setelah memberi hormat kepada Kaisar, maka Pak Kiong Leong dan Tong Lam Hau diijankan meninggalkan tempat itu untuk kembali. Ruangan pertemuan dengan Kaisar itu seolah-olah menjadi terlalu pengap dan menggelisahkan bagi Tong Lam Hau, sehingga begitu ia melangkah keluar maka udara di luar yang sudah mulai gelap karena sore itu, terasa amat menyejukkan. Baju di bagian punggungnya sudah lengket dengan kulitnya karena punggungnya basah keringat akibat kegelisahannya. Di luar sudah menunggu si perwira Wang Yen Liu yang akan mengantarkan mereka kembali keluar. Sambil berjalan, mereka tidak banyak bercakap-cakap, bahkan juga ketika mereka sudah sampai di luar istana dan duduk di atas punggung kudanya masing-masing. Tong Lam Hau tengah sibuk bergulat dengan pikirannya sendiri sampai suatu ketika ia tidak dapat menahan diri dan tercetuslah dari mulutnya, Aliong, andai kata beberapa hari kemudian Kaisar, memerintahkan kita untuk menumpas Hwe Liong Pang, bagaimana? Pak Kiong Leong menararik nafas dalam-dalam, baru kali ini ia melihat sahabatnya dalam kebimbangan semacam itu, dan ia pun tahu sebabnya. Pertanyaan itu sungguh bukan suatu pertanyaan seorang prajurit yang baik, sebab bagaimana seorang prajurit berani mempertanyakan perintah rajanya? Namun Pak Kiong Leong tahu bahwa Tong Lam Hau benar-benar sedang berdiri di sebuah simpang jalan yang sulit. Diam-diam ia merasa kasihan dan menjawab dengan bijaksana. Bukankah saja yang merasa sulit dengan pilihan ini, aku pun merasa sulit pula. Bukan karena aku punya hubungan baik dengan orang-orang Hwe Liong Pang seperti kau, tapi karena tindakan sewenang-wenang dari pemerintah dengan menghantam perkumpulan-perkumpulan yang belum terbukti memberontak, hanya akan menimbulkan kemarahan rakyat. Kaisar Chong Cheng dari dinasti Beng adalah contoh yang masih bisa. Ingat bagaimana ia tergelas oleh kemarahan rakyat. Tetapi, ahau, andai kata perintah itu jatuh juga, kita bisa bagaimana lagi? Seorang prajurit boleh saja mengajukan pertimbangan ini atau itu, tetapi hanya sebelum perintah dijatuhkan. Tong Lam Hau menundukkan kepalanya, apalagi karena dalam kalimat terakhir itu Pak Kiong Leong sengaja memberi tekanan pada kata-kata sebelum. Tong Lam Hau cukup paham hal itu. Ketika tiba di simpang jalan yang menuju ke rumahnya, mereka pun berpisah. Meskipun perasaannya agak murung, namun Tong Lam Hau sempat juga bergurau, besok bajumu yang bagus ini akanku kembalikan, setelah dicuci oleh bibi Ciu. Apakah aku terlihat seperti memakai baju pinjaman? Pak Kiong Leong tersenyum dan menjawab gurauan itu, sangat kelihatan. Keduanya pun berpisahan. Tong Lam Hau berkuda perlahan-lahan menyusuri jalanan kota Pak Hia yang tetap ramai meskipun malam hari itu. Dan di tengah keramaian itu Tong Lam Hau nampak murung sekali, beberapa kelompok prajurit yang memberi hormat kepadanya disambutnya dengan tawar saja. Namun Tong Lam Hau tidak bisa bersikap tawar ketika seseorang memanggilnya dari tepi jalan, Hau Ji, anak Hau, suatu panggilan kekeluargaan yang bagi telinga Tong Lam Hau masih terasa janggal. Ia menoleh, dan dilihatnya seorang lelaki pertengahan umur yang bertubuh tegap menandakan selalu berlatih ilmu silat, memakai jubah panjang warna putih dan celana putih pula. Kepalanya yang dikuncir itu tidak memakai topi dan kuncirnya hanya dilibatkan saja di leharnya. Tong Lam Hau tercengang karena orang yang memanggilnya itu adalah Gin Yancu, Si Walet Perak, Tong Wi Hang, pemimpin dari Tiong Gityo Hang, perusahaan pengawalan budi pekerti, yang berpusat di kota Taibeng, dan merupakan perusahaan pengawalan terbesar di daratan bagian utara sungai besar itu. Tapi lebih dari itu, Tong Lam Hau tahu bahwa paman kandungnya. Namun Tong Lam Hau tidak bisa bersikap tawar ketika seseorang memanggilnya dari tepi jalan, Hau Ji, anak Hau Suatu panggilan kekeluargaan yang bagi telinga Tong Lam Hau masih terasa. Itu adalah seorang penentang kerajaan Menchu yang gigi luar biasa, sehingga berdiri berseberangan dengan dirinya. Kini Tong Lam Hau terheran-heran menemui pamannya ternyata berada di Pak Hia, hendak apalagi dia, membujuk lagi agar dirinya meninggalkan seragam prajuritnya dan bergabung dengan para pembangkang yang menyebut diri pecinta tanah air. Meskipun antara pihaknya dan pihak Seng Paman itu bermusuhan, tapi secara pribadi orang itu adalah paman kandungnya, adik kandung dari ayahnya sehingga dia pun harus menghormatinya. Maka Tong Lam Hau meloncat turun dari kudanya dan memberi hormat lebih dulu sambil menyapa, selamat datang di Pak Hia, paman. Tong Wi Hang menyambut salam itu dengan tawar saja, namun secara basa-basi ia bertanya juga, dari mana kau dengan pakaian sebagus itu? Aku baru saja menghadap yang mulia Kaisar. Kening Tong Wi Hang berkerut dengar keponakannya itu menyebut yang mulia dengan ada amat hormat kepada Kaisar Manchu yang dianggapnya menjajah tanah airnya itu. Namun untuk tidak merusak suasana, Tong Wi Hang berkata dengan suara yang dibuat sehangat mungkin, aku sudah beberapa hari ini berada di Pak Hia dan berusaha mencarimu, namun baru malam ini kebetulan bertemu denganmu di tengah jalan ini. Paman tidak bertanya kepada prajurit. Hampir semua dari mereka mengetahui letak rumahku. Bertanya kepada kuku Garuda itu, aku akan ditangkapnya sebab aku di mata mereka sudah dianggap pengacau. Tapi kenyataannya paman bukan pengacau, begitu tanya Tong Lam Hau Tajam. Tong Wi Hang memang punya tujuan tertentu, tidak peduli sikap keponakannya itu, dia berkata, Kalau kau bersedia, aku ingin berbicara banyak denganmu. Di mana kita bisa berbicara dengan tenang? Tentunya tidak di tengah jalan semacam ini. Sebenarnya Tong Lam Hau agak segan meladani pamannya ini, bukannya karena tidak hormat kepada orang tua, tetapi karena ia sudah tahu apa yang akan dibicarakan oleh pamannya ini. Seng paman pasti akan membujuknya untuk berubah pendirian. Tetapi tiba-tiba timbul sebuah pikrian dalam benak Tong Lam Hau. Ia tahu pamannya ini meskipun bukan orang HWL Yong Pang tetapi bersahabat baik dengan orang-orang HWL Yong Pang. Lewat pamannya ini barangkali ia bisa titip pesan kepada orang-orang HWL Yong Pang agar mereka membatasi gerak-gerik mereka jangan sampai menimbulkan kesan melawan pemerintah kerajaan, sebab bukankah tadi Kasiar Hong Hai sudah mengatakan akan menyebar metu-metu untuk mengamati gerak-gerik HWL Yong Pang dan dalam beberapa hari ini akan mengambil keputusan. Karena itu Tong Lam Hau meloncat turun dari kudanya dan berkata, Kalau paman suka, kita bisa berbicara di rumahku yang tidak jauh lagi dari sini. Baik, sahut Tong Wi Hong. Marilah ke rumahmu. Kau tinggal bersama siapa? Sendirian saja. Jika siang ada sepasang suami istri tua yang membantu merawat rumah dan memasakkan makanan buatku. Paman sudah makan? Sikap Tong Lam Hau yang ternyata agak di luar dugaan itu menyenangkan hati pamannya juga. Jauh-jauh Tong Wi Hong menuju ke Pak Hia untuk menemui keponakannya ini dan menyadarkannya, dan melihat sikap Tong Lam Hau yang ramah itu maka seng paman berharap usahanya tidak akan menemui kesulitan. Ketika mereka tiba di rumah Tong Lam Hau, maka suami istri tua si Chiu itu sudah lama pulang, namun keadaan rumah sudah bersih dan rapi. Lampu-lampu di segala sudut rumah sudah dinyalakan, bahkan di meja ruangan tengah sudah terhidang nasi dan lauk pauknya yang sudah agak dingin dan tertutup dengan tudung bambu. Paman dan keponakan itu sempat juga makan bersama meskipun dalam suasana yang canggung. Pada kesempatan itu Tong Lam Hau teringat bagaimana ia hampir mati keracunan ketika Tel Yong Hiang Chu menaruh binatang-binatang berbisa dalam makannya. Tapi andai kata tidak keracunan pun dirinya akan tetap dibinasakan oleh Tel Yong Hiang Chu dengan tangannya seandainya saat itu siang keanhang tidak muncul. Selesai makan, keduanya pun mulai bercakap-cakap. Pada kalimat-kalimat pertama saja sudah kelihatan silang pendapat antara paman dan keponakan itu, hanya saja masing-masing berusaha menahan diri agar suasananya tidak menjadi panas pada permulaan pembicaraan, sebab kalau baru mulai sudah panas, maka yang terjadi bukannya pembicaraan baik-baik melainkan sekedar saling membentak, barangkali malah masing-masing pihak akan menggunakan pedangnya. Apa yang sudah diduga oleh Tong Lam Hau ternyata tepat. Pamannya itu dengan kata-kata. Yang sabar bernada rendah, berusaha membujuk Tong Lam Hau agar menanggalkan seragam perwira mencunya yang disebut oleh pamannya membantu bangsa asing untuk menindas bangsa sendiri. Setelah aku menanggalkan seragam perwiraku dan kemudian bergabung dengan orang-orang yang paman katakan sebagai pejuang-pejuang itu, lalu bagaimana tanya Tong Lam Hau? Kita akan berjuang mengusir orang-orang mancu. Mereka sangat kuat, berperang untuk mengusir mereka akan makan waktu belasan tahun lamanya dan bahkan lebih. Biarpun sepuluh tahun atau ratusan tahun, kami tidak akan berhenti berperang sampai musuh terusir pergi. Sahut Tong Lam Hau, Kalau begitu kalian sebenarnya tidak merasa kasihan sedikit pun kepada rakyat yang sudah berpuluh-puluh tahun mengalami perang dan kehidupan mereka pun sudah cukup hancur oleh peperangan itu. Paman dan orang-orang yang sependirian dengan paman boleh saja beralasan bahwa semua itu dilakukan demi rakyat, tapi pernahkah rakyat itu sendiri ditanyai kehendaknya? Kalau mereka ditanyai, aku yakin sebagian besar dari mereka lebih menghendaki perdamaian dan suasana tenteram, siapapun yang memerintah. Seng Paman termanggu mendengar jawaban keponakannya itu, terasa juga kebenarannya. Namun ia masih membantah, tapi pemerintahan sekarang ini dikuasai orang mancu. Tong Lam Hau menukas cepat, kalau orang mancu bagaimana? Paman, aku sudah melihat dengari metu kepalaku sendiri dalam perjalanan pulangku dari Taitong, bahwa Kaisar Honghai yang bertahta sekarang ini berhasil meningkatkan kesejahteraan dan keamanan negeri, itulah yang didambakan oleh rakyat sejak dulu namun tak pernah didapatkannya sejak Raja-Raja zaman dinasti Beng yang bobrok itu sekalipun. Bangsa mancu. Dan bangsa Hong apa bedanya? Tadinya mereka dan kita hanya terpisah selapis tembok di San Hai Kuan sana dan tembok itu pun buatan manusia. Kenapa kita lebih senang melihat dan membesar-besarkan perbedaan-perbedaan di antara kita daripada mengecilkan kanya AAN dan kemudian bekerja sama untuk memanfaatkan bersama pula? Tong Wi Hong terbungkam tak bisa menjawab, ia agak heran bahwa pendiriannya yang sudah dianutnya bertahun-tahun itu tiba-tiba saja terancam roboh hanya dengan beberapa patah kalimat. Namun orang berhati sekeras Tong Wi Hong sudah tentu tidak menyerah begitu saja, setelah berpikir ia pun menyahut, Hao Ji, yang kau ucapkan itu ada betulnya juga, tetapi kalau kita mendukung pemerintahan Manchu, sama saja kita mendukung sikap seorang perampas yang merampas hak milik korbannya. Bukankah bangsa Manchu merebut negeri kita ini dengan kekerasan?